Hai teman-teman kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV mereknya canggong canggong ding TV-nya kayak gini 43in gede banget sekarang lampu standby-nya hidup saya cabut dulu lampu standby-nya teman-teman jadi agak gelap ya lightingnya sengaja nggak saya nyalain supaya lampu-lampu yang muncul dari TV tuh kelihatan jelas teman-teman sekarang saya celokin lampu TV-nya standby sekarang saya hidupin pakai remote kita bakal lihat kerusakannya seperti apa tuh muncul gambar seperti itu canggong make your imagination fly ini adalah smart TV teman-teman kemarin kerusakan pertama katanya kena petir udah di service udah mau hidup terus dipakai normal dapat sebulan dua bulan ternyata dibalik lagi gitu balik lagi mati tapi matinya bukan mati total mati hanya stuck di logo seperti ini jadi kira-kira gimana benerinya tonton terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian nah sekarang kita bisa ngelihat logonya hilang tapi nggak muncul menu-menu untuk masuk ke YouTube atau menu-menu pengoperasian ala-ala smart TV kira-kira apa yang rusak ya ini sebelum saya coba flash IC nya saya mau cek backlight dulu gitu tapi saya sebelum saya cek backlight saya mau cek tegangan backlight nya berapa dulu ya teman-teman di situ kita bisa ngelihat lampu standby nya kembali nyala karena kalau dia hidup kalau dia on dia tuh lampu standbanya mati dan layarnya hidup backlightnya hidup tapi kalau misalnya backlightnya mati alias TVnya kembali off lampu standbanya kembali hidup seperti itu teman-teman dan dalam posisi seperti ini kalau misalnya kita pencet on pakai remote atau kita pencet langsung di tombolnya seperti ini nggak ngaruh apa-apa gitu ya jadi itu dulu deh saya langsung pengen coba cek tegangan backlight nya berapa volt teman-teman saya agak curiga sama backlight jadi saya mau melakukan pengukuran backlight dulu ya saya kasih ring 1000 volt DC kemudian pastikan kita tahu dulu mana kabel backlight ini kabel backlight teman-teman ada dua kabel warna merah dan warna putih yang merah adalah positif yang putih adalah negatif probe negatifnya bisa kita tempelin di body TV sekarang saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt pengerjaan ini lebih enak kalau misalnya kita punya remote nya teman-teman seperti ini ya atau kalau nggak punya remote nya panelnya yang penting bisa kita pegang seperti ini sebelum on kita ukur dulu backlight nya teman-teman standby berapa volt dengan cara kita tempelin aja langsung disini ya kita ngeliat disana terukur 36 volt stabil ya sekarang kita on kan naik ke 62 volt 61 59 62 teman-teman tegangan di backlight ini naik turun tegangannya naik turun ya bisa jadi memang backlight nya yang rusak untuk membuktikannya kita harus lepas panelnya teman-teman dan kita cek backlight nya satu persatu pekerjaan yang berisiko saya matikan dulu karena untuk mengerjakan backlight ini kita harus hati-hati untuk membuka panelnya supaya nggak ada kerusakan teman-teman jadi cara membuka panel TV ini kita bisa lepas dulu mesinnya kemudian ini tonjolan ini kalau perlu kita lepas kita lepas saja nah disini ada skrup 1 2 3 4 5 6 7 itu harus kita lepas dulu terus nanti kita balik saya nggak akan tunjukin gimana cara bukanya ya teman-teman karena panjang nanti videonya teman-teman backlight nya udah kelihatan sekarang panelnya udah saya buka jadi sekarang tinggal saya tes kira-kira backlight nya ada yang putus apa enggak ternyata backlight nya nggak ada yang putus teman-teman dan nggak ada yang gedip-gedip mantap nah backlight kan udah saya cek ya tegangannya ternyata normal dan backlight nya pun nggak ada yang rusak nggak ada yang putus nggak ada yang setelah mati gedip-gedip seperti itu artinya backlight dalam keadaan bagus dan kemudian saya cek bagian tegangan-tegangan yang ada di mainboard itu ada semua normal 12V 5V dan yang lain-lain seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang meskipun nggak saya jelasin secara detail biasanya kerusakan seperti biasanya kerusakan seperti ini itu terjadi karena memorinya rusak teman-teman jadi harus di flash ulang nah sebelum nge flash saya harus cari dulu ada nggak frameware nya ternyata begitu saya cari frameware saya nggak bisa bisa ngedapetin frameware nya teman-teman saya mau cari ke teman-teman saya maksudnya saya udah cari ke teman-teman saya pun tetep nggak ada juga akhirnya TV ini nggak bisa saya perbaiki lagi kecuali ganti mesin yang baru teman-teman terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum see you on the next video and bye-bye bye 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 bye